Halo guys kembali lagi di channel ArkaFamily Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa bantu subscribe ya guys Sudah lama kita tidak bertemu ya Karena satul dan lain hal gitu udah lama gak upload nih guys Ini aku pakai ayamnya dari sayap ya Potongan sayapnya aja Dan juga aku tambahkan tahu Ini sekarang kita mau goreng tahunya dulu nih pertama Dan sebelum tahunya digoreng Kita mau potong tahunya dibelah menjadi 2 bagian Jadi bentuk segitiga seperti ini ya guys Ini aku beli tahunya 5000 Jadi dapet 5 tahu ya guys Dipotong menjadi 2 jadi 10 bagian tahu ya Biar ada banyak gitu loh guys Biar bisa makan jadi buat satu keluarga gitu loh guys Nah sekarang sambil nunggu tahunya mateng Digoreng sampai kecoklatan ya Tahunya kita siapkan bumbunya Kita haluskan bumbunya ada Bawang merah 7 siung Bawang putih 3 siung Ada kemiri 2 butir Ada kunyit dan juga jahe Kita haluskan dengan blender Tambahkan sedikit air Lalu kita tutup blendernya Dan ini langsung aja kita tiket tombolnya Aku pakai blender dari Advan ya guys Dan ini sudah jadi ya guys Bumbu halusnya ini kita keprok begini Biar dia ke bawah semuanya Dan setelah kita menghaluskan bumbu Ternyata ini tahunya sudah kuning ya Eh coklatan kecoklatan Kuning kecoklatan gitu ya guys Kita balik-balik tahunya ya guys Biar dia matang merata gitu Dan setelah matang tahunya semuanya Sudah berwarna kuning kecoklatan Kita angkat tahunya Kita tiriskan ya guys Dan selanjutnya Kita mau tumis bumbu halus yang tadi ya guys Dan ini kita tambahkan lada bubuk Dari ladaku Dan juga desaku ketumbar bubuk Kurang lebih 1 sendok teh ya guys Masing-masing Kita aduk-aduk Kita tumis bumbunya sampai Matang dan juga harum ya guys Ini aku tambahkan juga 2 batang sereh Dan juga Lengkuas yang sudah digeprek Dan juga daun salam Dan daun jeruk Ini warnanya sudah berubah begini Berarti dia sudah matang gitu ya guys Dan pasti ini sudah harum Lalu kita masukkan Ayamnya Yang tadi Ini aku beli setengah kilo sayap ya guys Kita aduk-aduk sampai bumbunya merata Ke ayamnya begini Baru kita tambahkan air Nih kita aduk-aduk lagi Sebentar Setelah itu Tambahkan kaldu bubuk Sesuai selera kalian Pakai kaldu bubuk apa aja Dan juga garam Setengah sendok teh Atau sok Sesuai Aja deh takarannya Kira-kira aja guys Ini kita aduk-aduk Lalu tutup Ya guys Ditutup Setelah mendidih begini Lalu Kita aduk-aduk dulu sebentar Terus Kita mau Masukkan Santan instan Aku pakai Kara ya guys Aku pakai 2 Bungkus Santan instan Setelah Kita masukkan Santannya Kita aduk-aduk Aduk-aduk Sampai rata Ini Biar gurih ya guys Jadi Pakai santan Kalau Nggak pakai santan Kayaknya kurang mantep Kayaknya Sesuai selera ya guys Dan ini Setelah Masukkan santan Dan diaduk-aduk Kita tambahkan Tahu yang sudah Kita goreng tadi Kita masukkan tahunya Dan Kita Jangan lupa Icip-icip rasanya ya guys Dan Sudah jadi Nih Penampakannya guys Setelah Ditaruh ke mangkok Disajikan Tinggal dimakan Pakai nasi Anget Mantul Ini Modalnya Nggak mahal-mahal Tapi bisa Buat satu keluarga Guys Jangan lupa subscribe Ya guys Bye-bye 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 Terima kasih.